Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi resep lemper kuning isi ayam yang super enak, ekonomis dan tidak mudah cepat basi yang cocok dijadikan sebagai ide isian snack box Mau tau seperti apa cara pembuatannya? Ikuti videonya sampai selesai ya Berikut untuk bahan-bahan yang diperlukan Langsung saja mari kita membuat Untuk langkah pertama, siapkan 250 gram beras ketan yang telah dicuci bersih Kemudian rendam dengan air, minimal selama 2 jam Untuk selanjutnya kita membuat bahan isian, siapkan 250 gram ayam filet Kemudian rebus hingga daging ayam berubah warna Dan ayam matang, selanjutnya angkat dan dinginkan terlebih dahulu Setelah daging ayam dingin, selanjutnya suir-suir daging ayam Lakukan hingga selesai Untuk langkah selanjutnya, kita membuat bahan bumbu halus meliputi 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih dan 3 buah kemiri Kemudian masukkan ke dalam gelas blender, selanjutnya tambahkan minyak sayur secukupnya, kemudian haluskan Setelah bumbu halus selanjutnya, tumis bumbu hingga harum dan layu Sambil terus diaduk, pastikan bumbu sudah benar-benar matang Langkah selanjutnya, tambahkan 1 batang serai 1 ruas jahe 3 lembar daun salam Dan 2 lembar daun jeruk Kemudian campur hingga rata Selanjutnya, tumis kembali hingga benar-benar matang Setelah bumbu matang, selanjutnya Masukkan ayam yang telah disuir Kemudian tambahkan 50 ml kaldu ayam atau bisa diganti dengan air Campur hingga rata Masak hingga kuah mendidih Setelah kuah mendidih, selanjutnya tambahkan seasoning meliputi setengah sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir Seperempat sendok teh lada bubuk Seperempat sendok teh ketumbar bubuk Setengah sendok teh kaldu bubuk Kemudian campur hingga rata Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan 30 ml santan kental Kemudian campur hingga rata Selanjutnya, masak kembali hingga kuah benar-benar menyusut dan kering Jangan lupa untuk dilakukan tes rasa apabila ada bumbu yang kurang bisa ditambah Setelah kering, angkat dan dinginkan terlebih dahulu Setelah 2 jam berlalu, kembali lagi ke beras ketan yang telah direndam Untuk langkah selanjutnya, tiriskan beras ketan Selanjutnya, masukkan beras ketan ke dalam pengukus atau ke dalam dandang Kemudian kukus selama 15 menit Sambil menunggu mengukus, kita siapkan untuk bahan Bumbunya, siapkan panci Kemudian tuangkan 150 ml santan Selanjutnya, tambahkan 1 batang serai 3 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam Selanjutnya, tambahkan seasoning meliputi Setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh kaldu bubuk Seperempat sendok teh ketumbar bubuk Dan 1 sendok teh kunyit bubuk Kemudian campur hingga rata Setelah tercampur rata, kembali lagi ke beras ketan yang telah dikukus Selanjutnya, angkat dan sisikan terlebih dahulu nasi ketannya Untuk langkah selanjutnya, masak santan hingga mendidih Setelah santan mendidih Angkat dan tuangkan ke dalam nasi ketan yang telah dikukus sebelumnya tadi Kemudian campur hingga rata Pastikan untuk santan benar-benar telah merata dengan baik atau sempurna Kemudian siapkan pengukus yang telah dipanaskan terlebih dahulu Kemudian masukkan nasi ketan ke dalam pengukus Kemudian kukus kembali selama 30 menit Setelah 30 menit berlalu Kemudian buka tutup pengukus Kemudian angkat Berikut ini untuk isian ayam yang telah dibuat sebelumnya tadi Selanjutnya, ambil nasi ketan Seberat 50 gram Bisa ditimbang atau dikira-kira Kemudian pipikan menggunakan tangan Seperti video Selanjutnya, isi dengan isian ayam yang telah dibuat sebelumnya tadi Untuk isian ayam bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Kemudian padat dan rapikan Selanjutnya, sisihkan terlebih dahulu Lakukan hal yang sama hingga selesai Untuk yang sudah bergabung Saya ucapkan terima kasih Bagi yang baru bergabung Jangan lupa untuk di-subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya dapat update video terbaru dari saya Berikut ini merupakan bulatan yang terakhir Untuk langkah selanjutnya Siapkan daun pisang dengan ukuran kira-kira 4 x 15 cm Kemudian ambil satu lembar daun pisang Kemudian letakkan lembar di dalamnya Kemudian lipat dan bungkus Kemudian sisihkan terlebih dahulu Lakukan hal yang sama hingga selesai Untuk langkah terakhir Siapkan daun pisang dengan ukuran 7 cm x 15 cm Kemudian bungkus lembar Kemudian lipat daun menyerupai pita Untuk detail bisa lihat seperti video Selanjutnya untuk mengunci daun Gunakan isolasi pening Berikut ini untuk hasilnya Model yang pertama untuk bungkus lempar Untuk berikut ini Untuk model bungkus lempar yang kedua Cukup simple Cukup dibungkus seperti video Kemudian lipat daun sisi kanan dan sisi kiri Kemudian lipat kembali Selanjutnya rekatkan dengan isolasi pening Berikut untuk lempar kuning isi ayam Siap untuk dinikmati Untuk rasa dari lempar kuning ini Tidak perlu diragukan lagi Beneran super enak banget Sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat mencoba dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton